Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya ya kali ini saya akan mencoba membersihkan handuk yang sangat tebel sekali ya kotor parah ini ya gak tahu ini kotoran apa ya nah ini kayak gini ya ini warna-warna hijau begini ya biru ya biru hijau ini berubah kayak gini ini kira-kira kenapa saya akan coba hilangkan ya mudah-mudahan nanti kebaliknya gini ya kira-kira bahan-bahan apa yang saya lakukan saya mencoba bahan-bahan yang belum saya pernah lakukan ya mudah-mudahan berhasil ini yang pertama-tama saya siapkan yaitu citrun ya ini saya taruh disini untuk mempermudah saya mengambilnya ya saya beli citrun itu di tuku kimia ya di citrun ini biasa bisa itu yang di tuku-tuku itu juga bisa nah ini sama ini saya pakai soda kue ini tinggal sedikit sebenarnya harus kurang nih sebenarnya tinggal ini ya tapi gak apa-apa ini maksudnya handuknya ini juga besar ya terus sama saya nyoba ini sunlight ya sunlight sama saya tidak apa campur dengan ini rinsu ya nanti hasilnya gimana saya sendiri ya belum pernah nyoba mudah-mudahan ini berhasil ya apa empat ini ya ada empat bahan ini ya ya sama nanti multo untuk terakhir biar harumnya ya sama sikat nah ya ini lima lima bahan ini ya ini nanti akan saya coba bersihkan mudah-mudahan hilang kotorannya ya nah sebelum kita mulai ya sebagaimana biasa jangan lupa teman-teman teman-teman semua like subscribe dan komen ya nah ini yang pertama-teman langsung aja saya siapkan kebak ini ya Pak ini sudah kue ya merk sembarang bisa ini saya taruh di sini saya habiskan semua ini ya ini masih kurang ini ya terus sunlight ya sunlightnya sebarang ya secukupnya sama citron saya jadikan satu nah ini ya ini saya siapkan air panas ya ini air panas ya Bismillah saya masukkan oh itu reaksinya ya seperti itu langsung muruh ya nah ini saya penuh penyair panas ya saya aduk-aduk mudah-mudahan nanti apa udah yang bandar itu hilang ya ini saya nggak pakai pemutih ya karena warna dasarnya ini warna hijau jadi saya nggak pakai pemutih ya saya masukkan ya ya saya masukkan ya Hai semuanya udah mudah-mudahan hilang terus ya saya masukkan semua sudah ya saya biarkan dulu biar sampai dingin ya airnya ya nanti baru saya spotting saya tahu saya sikat-sikat ya ini ya ini ya ini sudah sekitar sepuluhan menit ya airnya sudah panas tapi lumayan mas ya ini masih tetap gini ya tapi agak berubah ya nah ini akan saya sikat-sikat ya seperti ini mas ya 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 ini seperti ini akan saya coba sikat seperti ini panas masih panas ini airnya saya perlu seperti ini saya sikat-sikat jangan percepat itu akan dipaksa sedikit kasih langsung ya riso ya selamat menikmati pas saya peras saya peras ya ini ya kotornya ini kotorannya ya parah sih sebenarnya tidak bisa habis seperti ini saya bilah lagi saya peras ini belasan kedua ya akhirnya masih filter ini belasan kedua saya bilas lagi ini ya ya lumayan sih ya daripada tadi warnanya coklat ini saya agak mending ya ini tadi baliknya ya nanti kalau di jemur mungkin sudah kelihatan lumayan ini ya ini tinggal rendam sama ambil betul ya bisa siapkan ya saya pakai Joni ya Joni terserah yang menyebabkan wangi lah aduk masukkan rendam sekitar 5 menit atau 10 menit ya biar parfumnya meresap ke serat-seratnya sudah ya ini sudah saya rendam sekitar 5 menit tadi ya ini akan saya angkat saya spin ya saya sepin di mesin cuci ini ya saya sepin nah ini ya sudah selesai akan saya jemur ini hasilnya ya ini hasilnya ya saya kira disini aja tutorial saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan komen serta tekan tanda notifikasi loncengnya ya biar bisa mengikuti video-video saya terbaru terima kasih terima kasih